Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengaku jika belum membuat aturan pasti perihal sapi yang terpapar penyakit kuku dan mulut PMK boleh atau tidak digunakan sebagai kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pihaknya menunggu aturan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo soal sapi yang akan dikurban apakah diperbolehkan atau tidak. Ia mengaku jika sebenarnya untuk korban tidak hanya sapi bisa diganti dengan kambing. Menurutnya ia tidak gegabah mengambil sikap jika nanti mentan memberi lampu hijau sapi terpapar PMK bisa untuk korban tentu pendak akan mengizinkan. Tetapi jika tidak tentu ada aturannya. Sembari bercanda dengan awak media dirinya berkata asal bukan korban perasaan. Ega Patria, JTV Ponorogo